Tidak pernah menyerang pemerintah, yang apa waktu itu kita tuntaskan namanya MK-MK khususnya. Yang dimana akhirnya keluar putusan MK, bahwa memang tidak ada etika dipertanyakan di situ. Makanya ada perubahan. Itu, Bang. Bahwa secara proses demokrasi ini yang kita pertanyakan. Kita bicara konstitusi, kita bicara demokrasi, hal tersebut yang waktu ditanyakan. Dan dalam konteks ini bersamaan, makanya yang kita lanjutkan ke depan adalah selalu kita mengatakan bahwa dari awal pun tetap sama, Bang. Bahwa bagaimana kita ingin melanjutkan lebih satset, lebih cepat, dan juga lebih baik untuk Indonesia. Jadi, nggak pernah ada suatu proses muka, orang melihatnya ada proses perubahan. Tidak ada. Tapi itu adalah suatu proses yang misalnya tadi, kejadian MK itu suatu kagetan. Itu bukan adalah terjadi perubahan strategi, tapi ada suatu konteks perubahan dalam demokrasi Indonesia. Jadi, dengan demikian, perbaikan itu harus kita lakukan. Makanya selalu mengatakan, lanjutkan perbaikan supaya Indonesia lebih baik. Itu yang harus kita lakukan. Dan berjalannya dengan satset, Bang. Itu yang harus kita lakukan.